Saya dapat laporan juga, GSN akan terus dengan aksi untuk memberi bagian sekolah kepada anak-anak. Saya kira itu yang paling real, 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah. Kita akan wujudkan makan bergizi seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan, dalam hal ini PT. LEN, kita sudah bikin becak listrik. Dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap, saya kira sudah hampir seribu yang kita bangun. Kita akan bagikan, mungkin kita akan bagikan seribu lagi terus. Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak, yang usianya di atas 60, kita prioritaskan diberi becak listrik supaya dia fisiknya tidak. Saya kira cukup ya sambutan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Independent, tepercaya!